Halo Youtube, apa kabar? Jadi hari ini saya di rumah saja seharian karena gak ada kegiatan ya dan seharian ini hujan dan ini saya lagi di warung kopinya papa saya semoga ini kedengan jelas ya oke jadi di video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya saya mau cerita sesuatu jadi hari ini saya iseng email ke Starbucks sebenarnya bukan dari iseng ya jadi awal ceritanya seperti ini jadi hari ini tadi ada yang tiba-tiba komen di video saya yang lama seperti ini ini ya dia komen di video saya yang cara pesen kopi di Starbucks cara keren pesen kopi di Starbucks itu ya namanya Tauku Rian 12 jam yang lalu ya dia tanya gini bang bisa buka Starbucks app gak? gua gak bisa nah ini saya jawab seperti ini ya iya memang lagi maintenance karena ada kemarin ada notifikasi di email coba cek email yang pakai Starbucks card lagi ada upgrade system tapi selama upgrade system kita bisa dapat free up size terus dia jawab seperti ini nah intinya pada akhirnya saya penasaran oh iya kemarin emailnya isinya apa ya akhirnya saya lihat lagi nih nah isinya kemarin kan ini ya pokoknya intinya ini ya dalam waktu dekat jadi nanti kalian yang sudah mendaftarkan email kalian di Starbucks card pasti dapat email ini juga nah setelah saya baca setelah saya baca ini saya ada beberapa yang kurang paham dari email ini jadi yang pertama disini kan dia ditulis bahwa nih dengan menunjukkan fisik kartu Starbucks nah padahal fisik kartu Starbucks saya itu gak ada saya mau tanya nanti misalkan kalau kartu fisiknya gak ada itu seperti apa caranya dan juga kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah disini kan tertulis nih tetap dapat mengumpulkan stars dengan menunjukkan fisik kartu itu tetapi jadi intinya tetap bisa mengumpulkan star tetapi ini mohon dipertarikan bahwa segala alternasi yang dilaksanakan pada saat membayar sistem tidak akan terlihat sebagai transaksi akun Starbucks reward ini berarti tidak mengaruhi program Starbucks reward apapun yang sedang berjalan meskipun start tetap bisa didapatkan dan menunjukkan fisik kartu Starbucks nah ini saya bingung loh dapat stars tapi tidak dihitung ke Starbucks reward terus starsnya buat apa padahal selama ini kita ngumpulkan stars untuk Starbucks reward terus yang ketiga yang mau saya tanyakan adalah ini kira-kira sampai kapan seperti ini sampai kapan kita gak bisa pakai Starbucks card atau sampai kapan kita kapan kita bisa mulai menggunakan Starbucks card lagi dengan normal nah saya kan bingung harus tanya kemana dan seharian hari ini saya gak ada acara keluar saya cuma di rumah aja dan mau ke Starbucks untuk menanyakan langsung males akhirnya saya lihat disini kan ada nih untuk informasi lebih lanjut hubungi customer care di email ini atau menghubungi ini nah sebenarnya saya mau telepon langsung tadi cuma melihat nomor teleponnya nih 021 1500 078 ini kan pasti nomor telepon premium ya dan pasti habis pulsa banyak nih sebenarnya saya ingin bikin konten dengan telepon langsung ke ini operatornya cuma karena saya pikir-pikir pulsa saya ini tadi lagi terbatas sakutnya sampai tengah-tengah terputus ya biasanya kan saking mahalnya sebelum kita ngomong kita udah keputus dulu makanya saya putuskan untuk email di ini customer.care.starbucks.co.id nah email lah saya yang isinya adalah ini email saya yang pertama jadi jadi judulnya mengenai update starbucks card saya tuliskan ini deal starbucks indonesia saya aditya salah satu pelanggan starbucks yang menjadi juga pengguna starbucks card saya menerima email dan seterusnya ya jadi intinya ini ada tiga penanyaan yang pertama di email terus sudah menunjukkan fisik apabila tidak punya fisik gimana gitu ya yang kedua bisa menggunakan starbucks gak dihitung starbucks terus digumpulkan untuk apa yang nomor tiga kira-kira kapan kita bisa menggunakan starbucks card lagi berapa lama perkiraan itu saja nah ketika saya setelah mengirimin ini kan jam 13.37 ya langsung ketika email ini terkirim ada email balasan otomatis seperti ini thank you for contacting starbucks indonesia jadi ini ada bahasa indonesianya ya pelanggan yang terhormat kami sudah menerima email anda dengan tiket ini jadi ada nomor antriannya nih emailnya nih customer care team kami akan menjawab pertanyaan pengguna ada jam operasional Senin sampai Jumat hari ini kan masih kemis ya jadi masih sampai jam 6 sedangkan tadi kan masih jam 1.37 ya berarti masih masih aktif ya dan ini ada email saya dimasukkan juga sama dia ini kemudian saya tunggu kan ini kan jam jam 13.37 ya saya tunggu lama akhirnya pada jam ini 15.13 ada balasan dari yang namanya Tasya dari Starbuck Indonesia dia jawab seperti ini jadi Bapak Aditya terima kasih telah membantu kami dan moaf atas kita nyamanannya saat ini kami informasikan seperti di email untuk ini tidak bisa ya mulai 8 Januari sehingga waktu yang belum ditentukan jadi dia disini sekaligus menjawab bahwa yang pertanyaan saya nomor 3 ya pokoknya sampai selesai gak tau kapan ini ya terus kemudian untuk offline system Anda cukup menunjukkan atau memberikan Starbuck card fisik untuk di swipe sehingga Star dan kemudiannya akan tomatis terakumulasi pada Starbuck card Anda apabila tidak ada Starbuck card fisik maka Anda tidak dapat bagian Star tapi Anda tetap mendapatkan free abscess jadi maksudnya tadi itu dia sekaligus menjawab nomor 1 dan nomor 2 ya nomor 1 bahwa intinya kalau saya gak bawa Starbuck card fisik itu gak apa-apa tetap dapat free abscess tetapi tidak bisa mendapatkan Star karena ternyata maksudnya itu tadi bisa ngumpulkan Star tapi tidak terakumulasi di Starbuck card itu artinya selama masa pembaruan sistem itu tidak akan ada perubahan Starbuck reward jadi selama kita beli ini kalau kita swipe kartu fisiknya kalau kita gesek kartu fisiknya maka pembelajaran kita itu akan terakumulasi cuman dia masih disimpan nah begitu sistemnya online lagi yang terakumulasi itu otomatis masuk ke akun kita jadi maksudnya itu yang gak terjadi perubahan itu selama ini selama pembaruan sistem ini Starcita atau poin kita gak akan ada perubahan tapi dia akan tetap disimpan secara offline kayaknya ini ya dengan cara kita menggesekkan kartu fisik Starbuck card kita tapi untuk free abscess itu kita gak perlu menunjukkan Starbuck card fisik tetap bisa dapat gitu ya nah dia menutup dengan ini mohon kesediakan untuk menunggu dan berarti informasi melalui email jadi nantinya akan ada email lagi untuk konfirmasi bahwa Starbuck card sistemnya sudah normal terima kasih saya balas dengan jawaban seperti ini baik terima kasih jawabannya saya harap nanti ada notifikasi di email lagi apabila Starbuck card sudah bisa digunakan seperti biasanya aditya itu gitu ya jadi itu tadi keisengan saya tapi bukan iseng sih itu kan saya dalam rangka mencari jawaban yang akurat jadi kalau saya bikin konten tapi gak ada sumbernya kan ya gak berkualitas dong kontennya dan itu tadi semoga bisa menjawab teman-teman yang mungkin bingung ini Starbuck card ini maksudnya gimana dan free abscess dan lain-lain jadi saya ulang sekali lagi ya jadi yang pertama selama masa upgrade itu memang kita bisa dapat free abscess dengan menunjukkan kartu fisik atau kita tinggal ngomong aja misalkan kita gak bawa kartu fisik cuman kelebihannya kalau kita bawa kartu fisik poin kita bisa tetap terakumulasi jadi nanti kartu fisik kita digesek poin kita masuk begitu nanti sistemnya online lagi Starbuck card kita itu akan masuk otomatis ke Starbuck reward kita itu dan untuk sampai kapannya itu ya mereka seperti yang kalian lihat di email tadi ya mereka gak bisa menjawab secara pasti secara jelas kapan sampai kapan gak tau pokoknya sampai seselesaiannya ya gak apa-apa tapi ya kita kan paling gak bisa dapat free abscess ya cuman sayangnya tumbler saya ukurannya tall jadi saya gak bisa dapat free abscess kemarin saya juga sempat kasih saran ke Tokurian ya nah dia tadi kan sempat bilang dia pakai tumbler grande jadi gak bisa abscess padahal kan kalau saran saya ini kalau tumblernya grande pesen yang tall biar dapat free abscess ke grande tapi harga tall gitu oke seperti itu ya ini saya bahas dulu deh thanks bang salam dari medan saya jawab ya sama-sama salam dari malang hehehe cish ya terkirim oke terima kasih juga buat Tokurian ya atas komennya dan seharian ini saya lumayan nih ngobrol panjang sama Tokurian nih oke sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya ya